nanti ya Bapak Ibu semua, saya lagi setting untuk live streaming dulu terima kasih selamat menikmati selamat malam, salam sejahtera buat kita semua Alhamdulillah, puji serta syukur kita kepada Tuhan subhanahu wa ta'ala kita masih diberikan nikmat, sehat dan juga nikmat panjang umur semoga teman-teman semua yang Bapak Ibu yang berada di daerah masing-masing semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga luangan waktu dan juga kesempatan untuk terus menuntut ilmu teman-teman semua Alhamdulillah pada malam hari ini kami dari perkumpulan rumah produktif Indonesia dan juga berkolaborasi dengan Center for Islamic and Global Studies atau CIGS pada saat ini itu adalah agresi militer atau perang antara Rusia versus Ukraina tentunya hari ke hari agresi tersebut semakin memanas dan masyarakat Indonesia tentunya terbelah juga sebagaimana tadi sempat saya singgung ini kayak piala dunia jadi siapa yang megang Rusia, siapa yang megang Ukraina nah sementara juga propaganda, framing dan lain informasi yang kita dapatkan belum sepenuhnya itu valid dan juga utuh makanya kita coba untuk membahas pada malam ini nanti diskusinya kita berjalan santai aja untuk round-down kegiatannya nanti akan saya buka, kita buka sama-sama kemudian nanti ada keynote speaker atau prakata dari Presiden Perkumpulan Rumah Produktif Indonesia, Mas Januardi Syukur yang juga beliau adalah Direktur Center for Islamic and Global Studies, CIGS lalu dilanjut nanti diskusi yang akan dimoderatori oleh Saudara Aziza dan nanti pengisi atau pemantiknya adalah Mas Bizarro yang beliau juga merupakan dosen hubungan internasional Universitas Islam Al-Azhar kemudian juga peneliti di CIGS dan juga beliau adalah wartawan dari media internasional Anda dulu agensi tentunya kita banyak bisa menggali dari beliau info terkait berita-berita yang mungkin lebih valid ya berkaitan dengan kondisi geopolitik antara Rusia dengan Ukraina untuk itu marilah kita sama-sama buka terlebih dahulu dengan mengucap basmalah Bismillahirrohmanirrohim berikutnya saya persilahkan kepada Mas Januardi Syukur selaku Presiden RPI dan juga Direktur Center for Islamic and Global Studies untuk memberikan keynote speakernya yaitu kata sambutan sebagai pemantik dan juga pembuka diskusi kita malam ini kepada Mas Januardi di persilahkan Terima kasih Mas Ajat Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesehatan kesempatan untuk bisa hadir dalam diskusi diskusi yang diadakan oleh kolaborasi dua lembaga RPI dan CDGS Center for Islamic and Global Studies berkaitan dengan konflik yang kurang lebih satu minggu terakhir ini terjadi di dunia ya yang menyoroti kita akan menyoroti tentang perang dua negara Rusia dan Ukraina dari sudut geopolitik yang pertama saya ingin bercerita tentang satu kata jadi ada satu kata yang sejak dulu sampai sekarang ini menjadi pertentangan dalam umat manusia yaitu power ini cuma lima huruf ya B O W E R power tapi dari dulu sampai sekarang itu dipertentangkan oleh manusia karena ada yang merasa dia paling berhak ada yang merasa dia paling berkuasa dan dengan itu maka dia memiliki satu keabsahan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dia inginkan misalnya invasi Amerika Serikat ke Timur Tengah beberapa waktu yang lalu pasca 1911 ya kemudian menghancurkan banyak sekali negara di Timur Tengah sampai yang sekarang ini invasi Rusia kepada Ukraina negara tetangganya yang dulu juga sebenarnya itu bagian dari federasi mereka ya Uni Sovietnya jadi kata power ini kata yang dari dulu sampai sekarang kerap dipertentangkan oleh manusia dan kata ini juga yang kerap menyakiti manusia jadi banyak orang yang tersakiti gara-gara kata power jadi kata pak super power saya adalah super power atau kami adalah negara super power yang memiliki kekuasaan yang super itu kan bisa menyakiti bangsa lain bahwa bangsa lain bangsa yang tidak super dan kata power ini juga sebenarnya dalam konteks lain dia juga membawa kedamaian banyak peradaban yang besar ya power kekuasaannya besar itu memberikan perdamaian atau perdamaian kebahagiaan kepada masyarakatnya jadi power atau kekuasaan ini dari dulu sampai sekarang kerap dipertentangkan oleh manusia karena dia dianggap bisa menyakiti manusia atau yang kedua dia bisa dianggap bisa memberikan kedamaian bagi manusia yang kedua adalah berkaitan dengan manusia dan perang teman-teman sekalian kalau kita lihat perang itu kita perlu berkaca dulu tentang manusia dan perang kalau merujuk ke kitab suci misalnya di Al-Quran Allah SWT berfirman saya akan menciptakan di Al-Arti Al-Arti ini bumi yang kita tempati yang bentuknya bulat di dalamnya akan diciptakan khalifah pemimpin kemudian Malaikat bertanya apakah engkau akan menciptakan di dalam bumi itu orang-orang yang akan melakukan mafsadah kerusakan satu ya rusak ya kata Malaikat mereka tidak cuma membuat rusak tapi juga mereka mereka menumpahkan lima darah kemudian Allah menjawab pertanyaan Malaikat itu dengan jawaban ini aklamu malata aklamun sesungguhnya aku lebih tahu dari apa yang kamu tahu artinya kehadiran manusia di muka bumi ini yang bahkan kita lihat kalau dia bikin rusak atau kalau dia bikin pertumpahan darah itu memang sudah bagian dari tabiat manusia yang akan terjadi di muka bumi ini nah karena makhluk manusia yang diciptakan oleh Allah maka Allah juga kasih resep-resepnya agar tidak terjadi pertumpahan darah atau Allah juga turunkan petunjuk-petunjuknya agar tidak terjadi kerusakan maka diturunkanlah nabi-nabi nabi Adam nabi Nuh semuanya itu sampai kepada nabi Muhammad yang terakhir itu diturunkan agar tidak terjadi pertumpahan darah nah kira-kira seperti itu atau untuk menciptakan yang namanya perdamaian karena lawannya perdamaian itu kan perang jadi kalau kita lihat dari ayat tadi bahwa sebenarnya manusia itu memang punya tabiat untuk perang kalau dalam agama bahkan tabiat untuk perang itu ada yang dibolehkan itu dalam konteks perang suci maka perang suci itu dibolehkan tapi dengan syarat-syarat tertentu jadi kita kita tetap perlu memahami bahwa perang itu bagian dari kehidupan manusia tapi ada yang namanya perang suci ada juga yang perang tidak suci ada yang holy ya holy war ada juga unholy war perang yang tidak suci yang ketiga berkaitan dengan perang teman-teman sekalian saya membaca satu hal yang menarik untuk kita lihat disini adalah soal riwayat dan takdir riwayat dan takdir ada seorang antropolog terkenal namanya Marshall Shahlin itu dia mengatakan takdir itu ditemu dari berbagai hal kompleks hal-hal kompleks itu kemudian bertemu akhirnya jadilah takdir kalau dalam antropologi itu ada beberapa antropolog yang pernah membahas tentang takdir misalnya ada Evan Richard dari Inggris dia mengatakan semua manusia itu punya riwayat perlawanan Indonesia terhadap Belanda itu juga ada takdirnya bahkan ada seorang profesor yang menulis buku judulnya takdir itu berkaitan dengan perlawanan pangeran di Ponegoro terhadap Belanda jadi ada unsur takdir disitu kemudian Bung Karno ketika dia memiliki semangat yang sangat tinggi ingin menyatukan Indonesia bahkan memerdekatkan Indonesia melawan penjajah itu juga karena takdir karena dia merasa dia memiliki satu panggilan ilahiyah gitu ya panggilan hidup bahwa dia harus melakukan sesuatu termasuk juga invasi Rusia kepada Ukraina salah satu alasan kenapa Rusia menginvasi Ukraina itu karena dia merasa dia berpikir dalam konteks riwayat dan takdir ini bahwa dulu sebelum terpecah sebelum terpecah menjadi federasi Rusia Uni Soviet itu gabungannya adalah Ukraina jadi Ukraina adalah bagian dari Uni Soviet satu kesatuan Soviet yang gede yaitu riwayatnya seperti itu sudah seperti itu riwayat jadi sekarang Putin itu ingin mengembalikan riwayat yang tadi itu jadi riwayat yang tadi ingin dia kembalikan dan untuk mengikuti takdir ini dan riwayat ini maka Rusia Rusia kemudian mendukung separatis di dua negara ya Donats dan Luhans itu dua negara yang kemudian sudah merdeka mendukung itu karena dia berpikir ini ada riwayat bahwa ini riwayat punya kita nah dulu sebelum Zelensky itu kan presidennya adalah presiden yang presiden Rusia Ukraina maksud saya adalah presiden yang pro kepada Rusia tapi kemudian paska dia lengser dan digantikan oleh Zelensky Zelensky kemudian mengambil sikap yang sangat jauh jadi dia tidak lagi pro kepada Rusia tapi dia ingin pro kepada Barat Barat dalam hal ini NATO jadi Zelensky itu pengen memasukkan Ukraina itu ke dalam NATO NATO itu pertahanan atas dikutara disitu masuk Turki disitu masuk Amerika Serikat dan lain sebagainya yang notabene ini adalah dalam tanda kutip musuhnya Rusia maka langkah takdir yang diambil oleh Rusia adalah dengan menginvasi segera karena kalau Rusia tidak menginvasi segera dalam konteks takdir maka dia sesungguhnya mempersilahkan akan berdirinya apa namanya pangkalan militer atau apa saja yang kira-kira akan membahayakan dia jadi kalau misalnya nanti Ukraina itu bergabung dengan NATO kemudian nanti pangkalan militer NATO juga akan disitu kemudian nanti juga Ukraina akan diperkuat terus kepada oleh NATO oleh Amerika dan sekutunya maka ini akan berbahaya bagi Rusia itulah kenapa Putin mengambil langkah berdasarkan tadi riwayat tadi dan takdir saya mengikuti secara event per event peristiwa yang terjadi di Rusia di Rusia perang ini saya lihat misalnya banyak korban itu yang mati begitu saja barusan berapa menit yang lalu saya lihat lagi ada yang wafat kita dapat kiriman gambarnya tapi yang memang menarik dalam perang ini ini adalah agak minim korban dari warga sipil agak minim bukan berarti tidak ada tapi minim dari berbagai foto yang kita terima foto yang kita terima itu kita lihat rata-rata korbannya adalah militer baik dari pihak Rusia ketika misalnya ada penembakan dari atas kemudian yang lain sebagainya kemudian korban dari Ukraina juga itu rata-rata militer jadi kurang warga sipilnya ini menandakan bahwa apa namanya warga sipil itu sangat mungkin sudah dievakuasi sedemikian rupa jadi cukup bagus lah saya kira jadi kalaupun perang yaudah perang antara tentara kira-kira seperti itu kemudian tadi jadi masalah takdir dan kalau kita lihat riwayat manusia ini memang tidak lepas dari takdir tadi perang 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 cerita perang itu dari dulu sampai sekarang waktu saya baca cerita tentang Perancis itu saya baca dari Perancis dari sebelum Masehi sampai abad ke-21 itu tidak lepas dari sampai abad ke-20 kemarin 19-20 19-19 lah kira-kira tidak lepas dari perang perang dan perang kemudian bangsa-bangsa lain juga kita lihat itu perang perang dan perang bahkan kalau kita lihat Indonesia juga tidak lepas yang namanya perang perang dan perang jadi kelihatannya manusia ini dalam level komunitasnya yang terkecil itu tidak luput dari perang komunitas manusia yang terkecil itu kan gabungan dari keluarga yang namanya suku jadi ketika satu suku berhimpun kemudian dia berhadapan dengan suku yang lain itu kemudian terjadilah perang banyak terjadi perang antar suku kemudian ketika suku-suku itu bertemu bergabung akhirnya kemudian jadilah dia satu apa namanya satu kelompok lah ya yang besar dari kelompok besar itu kemudian bergabung bergabung dia menjadi negara dan banyak terjadi perang ketika apa namanya ada perselesihan tadi soal takdir soal riwayat dan lain sebagainya termasuk soal klaim kenapa laut China Selatan sampai sekarang masih hangat terus itu karena ini soal riwayat dan takdir China mengatakan ini punya kami maka China kemudian sudah membangun markasnya di beberapa pulau di sana yang mereka kemudian sudah perbaiki itu pulaunya dijadikan markas militernya akhirnya-akhir seperti itu tapi beberapa negara lain juga berpikir apa namanya ini juga ancaman bagi negara lain gitu ya nah ini soal riwayat dan takdir kemudian yang terakhir teman-teman sekalian sebagai pengantar diskusi ini nanti Mas Pizarro akan banyak sharing ya berkaitan dengan geopolitiknya adalah soal konstelasi global konstelasi global perang Rusia dan Ukrayan yang pertama saat ini kita lihat ada tiga pihak tiga pihak yang berkelindan dalam isu perang Rusia Ukrayan yang pertama adalah mereka yang pro kepada Rusia itu meliputi negara-negara terdekat misalnya bahkan saya kira China juga agak dekat ya kepada sana kepada Rusia kemudian yang pro kepada Ukrayna majelis PBB itu sudah membuat semacam angket ya dan lebih banyak orang yang atau lebih banyak negara yang yang tidak suka atau tidak setuju dengan invasi Rusia ke sana ke Ukrayna termasih Indonesia juga bahkan dubes Ukrayna Indonesia juga sudah beberapa kali menyampaikan permohonan kira-kira kira-kira gitu ya awalnya kita dapat permohonan untuk mendukung Ukrayna kalau suatu saat akan diserang itu lewat surat dan lama-lama akhirnya kemudian lewat diskusi-diskusi akhirnya kemudian disampaikan secara terbuka permohonan agar bangsa Indonesia juga mendukung Ukrayna posisi Indonesia adalah negara yang bebas aktif namun Indonesia juga apa namanya terpatokan bahwa invasi penjajahan itu tidak dibenarkan maka Indonesia kemudian ikut dalam negara-negara yang tidak setuju dengan invasi ke sana kemudian kelompok yang lain adalah mereka yang masih white and see masih lihat-lihat termasuk kita di Indonesia juga kan masih lihat-lihat ini kira-kira akan kemana akan kemana jadi ada yang pro-Rusia ada yang pro-Ukrayna tapi ada juga yang masih white and see ini satu kelompok tersendiri sama kalau di film-film kita lihat itu ada kelompok yang berperang tapi ada juga satu kelompok lain yang dia lihat-lihat aja dulu lihat-lihat kira-kira apa langkah yang akan diambil nah posisi kita sebagai orang Indonesia kita perlu menyuarakan yang namanya perdamaian SOI dan konstitusi kita jadi apapun yang terjadi perdamaian itu harus disuarakan terus nantinya walaupun perang di sana tapi kita juga tetap perlu menyuarakan perdamaian dan negara-negara besar ya kembali ke Rusia itu juga harus bisa menghentikan penyerangan tersebut walaupun kita lihat di apa namanya di berita ya berita yang kita dapat itu penyerangan ini agak berhenti-henti gitu ya gak berhenti-henti dan makin banyak korbannya nah yang terakhir dari saya kita perlu mengantisipasi agar perang yang terjadi di tempat lain itu tidak menjadi butterfly effect butterfly effect itu efek kalau terjadi di sana itu bisa berempet kepada tempat yang lain maka kita berharap perang yang terjadi di sana antara Rusia dan Ukraina itu juga tidak merempet kepada bangsa-bangsa lain gitu misalnya tidak merempet pada China untuk merebut misalnya Taiwan atau kepada negara-negara lain yang kemudian mengatakan wah ini dulu kan riwayatnya ini dari kita ini karena kemudian terjadi invasi dan sebagainya saya kira itu itu pilihan yang cukup bagus untuk kita dan bisa kita diskusikan bagaimana caranya agar ke depan dampak dari perang tersebut itu tidak sampai merempet kemana-mana termasuk sampai ke kita di Asia Tenggara termasuk di Indonesia saya kira itu sebenarnya pengantar dari saya Mas Ajar terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih Mas Yanwardi syukur pelaku Presiden Rumah Produktif Indonesia dan juga Direktur Center for Islamic and Global Studies kemudian juga kebetulan juga Mas Yanwardi aktif di Majelis Ulama Indonesia di bagian ya bagian hubungan internasional jadi pas lah ya untuk tadi memberikan kata pengantar berkaitan dengan diskusi geopolitik kita malam ini oke Bapak Ibu semua selamat datang kepada yang baru hadir kita langsung ke acara inti kita pada malam hari ini yaitu diskusi berkaitan dengan geopolitik perspektif geopolitik perang antara Rusia dengan Ukraina untuk diskusi berikutnya saya serahkan kepada moderator yaitu Mas Aziza Ibrahim nanti Alhamdulillah untuk materi kita malam hari ini juga sudah hadir Mas Pijaro kepada Mas Aziza dipersilakan baik terima kasih Mas Kurnia Disukacet dari Rumah Produkte Indonesia dan terima kasih juga untuk Rumah Produkte Indonesia yang telah memberikan kita kesempatan untuk mengaparkan sebuah materi dengan tema yang sangat kekinian kalau kita pakai bahasa nakulah sekarang yaitu kasus invasi Rusia ke Ukraina yang cukup hangat cukup hangat karena dulu waktu mungkin ketika zaman perang Irak kita tahu ramai dibicarakan paling itu di CNN kemudian kita bisa tengok perang OP-nya di Fox News atau kemudian juga di pesawat kabar berita lainnya tapi sekarang pertikaian itu sudah masuk ke grup-grup WhatsApp kita di antaranya mungkin entah itu grup WhatsApp keluarga atau misalnya grup-grup WhatsApp yang saling mengambil posisi untuk membela salah satu pihak padahal perang tidak pernah sederhana perang selalu punya sisi yang rumit dan sisi yang rumit itu harus kita coba ulas agar lebih membuka matahari tentang realitas yang terjadi di sana telah hadir bersama kita Saudara Pizarro Guzali Idus yang telah siap ingat materinya tanpa berpanjang kata saya bersalahkan untuk menyampaikan materinya silahkan kepada Pizarro materinya sudah kelihatan ya Mas Eza siap sudah terlihat kalau begini masih kelihatan masih lancar lancar seolah kemarin saya webinar agak lancar oke karena sudah jam 8 saya mulai saja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah pada malam hari ini ya terima kasih undangannya dari rumah Indonesia ya kerjasama dengan CIGS untuk membahas mengenai sekarang sebenarnya sudah bukan krisis lagi ya pola media sudah menyebutnya perang sudah tidak konflik krisis tapi sudah perang Rusia Ukraina yang pada saat ini sedang berlangsung lagi hangat-hangatnya PBB tadi ngomong pagi tadi bilang jumlah pengungsi Ukraina atau orang-orang yang dari Ukraina yang keluar dari Ukraina itu sudah 1 juta orang seperti itu ya sudah 1 juta orang yang keluar dari dari Ukraina korban sipil itu sudah 500an 500 orang gitu ya dan Ukraina mengklaim pasukan Rusia yang tewas itu 9000 versinya Kiev jadi ini dan ini bisa dibilang perang Eropa terbaru sejak sebelum-sebelumnya vakum konsolasi kebanyakan di Timur Tengah sekarang sudah bergeser ke wilayah Eropa dan perangnya masih lanjut pada beberapa dua hari lalu itu perundingan pertama Ukraina sama Rusia dalam konflik perang yang terbaru ini kemudian yang kedua harusnya pagi tadi di Belarusia negosiasi yang kedua karena yang pertama gagal ya negosiasi pertama kemudian yang kedua ini belum ada update lagi dan memang tampaknya alot negosiasi yang berlangsung antara Rusia dan Ukraina bahkan ini sempat gagal ya karena Rusia meminta syarat kalau Ukraina mau negosiasi Presiden Zelensky itu harus mundur dulu gitu tetapi kemudian terjadi dialog ditengahi oleh Belarusia dan negara lain akhirnya negosiasi berlangsung tanpa syarat dan negosiasi berlangsung di Belarusia yang itu seputunya Rusia ya di Mins di bukotanya Belarusia tadi mau di Warsawa mau di Baku mau di Istanbul tetapi sepakatannya akhirnya di Mins ya ini saya mulai aja ya ini karena membahas konflik Ukraina sama Rusia ini agak panjang sebenarnya kalau kita mau pahami betul ya kenapa kok kemudian Rusia itu melakukan inovasi sekarang ke Ukraina ke jantung ke jantung ibu kota Kiv ya bukankah kalau alasannya ekspansi NATO gitu ya bukankah ekspansi yang dilakukan oleh NATO Keerobat Timur itu udah berlangsung lama 97 kenapa kok presiden-presiden Rusia sebelumnya itu tidak melakukan inovasi kenapa di eranya Putin justru dia melakukan invasi ke Ukraina dan banyak dipicam oleh masyarakat internasional dengan melanggar hukum internasional norma-norma internasional dan sebagainya nanti kita nanti pertama-tama saya akan bahas dulu legasi sejarah problematika Rusia dengan NATO dan juga Ukraina dan karena banyak yang mengatakan bahwa ini gesekan NATO sama Rusia dan sebagainya bukankah NATO sama Rusia itu juga sudah pernah mendirikan Dewan NATO Rusia 2002 itu mereka mendirikan Dewan NATO Rusia hubungan mereka bahkan sampai 11 Januari 2022 itu masih ada konsultasi antara Dewan NATO dan Rusia sampai 11 Januari 2022 dari tahun berdiri tahun 2002 nah bukankah sebenarnya NATO sendiri sama Rusia pernah punya hubungan baik pernah mereka bahkan join partner gitu ya dalam berbagai macam kesempatan tapi kenapa kemudian eskalasi sekarang berubah ini saya akan lebih banyak dulu berbicara mengenai faktor legasi sehingga kemudian kedua kubu ini bentrok kayak gitu untuk kita lebih kemudian kita paham dan punya perspektif ketika melihat perang yang terjadi sekarang ini ya ini peta keanggotaan NATO dari tahun 90 sampai 2019 ya dari mulai Uni Soviet kemudian runtuh ya sampai kemudian tahun 2019 terakhirnya nah kalau kita lihat sejak tahun 90 ya ini kan era di mana Soviet itu berakhir ya fakta warsawak aliansi militernya Soviet itu juga runtuh gitu nah tahun 90-an kita melihat anggota-anggota NATO itu masih didominasi oleh negara-negara Eropa Barat disitu ada Perancis ada UK ada Norway kemudian ada Belanda dan lain sebagainya kita lihat yang bergaris merah itu anggota NATO sedangkan yang biru itu anggota fakta warsawak ini fakta warsawak ini aliansi yang didirikan Uni Soviet tahun 1955 beberapa tahun setelah NATO berdiri tujuannya untuk balance of power ke NATO sedangkan NATO tujuan utama berdiri adalah balance of power Uni Soviet dia ingin menandingi kekuasaannya Uni Soviet saat itu nah Uni Soviet tidak terima dia juga ingin punya fakta pertahanan dan kita tahu inilah negara yang punya legasi militer yang kuat dia menang perang dunia dia bikin tandingan fakta warsawak nah ini sebelum kemudian fakta warsawak runtuh 1991 kita lihat secara umum NATO belum melakukan ekspansi ke Eropa Timur arsiran merah masih didominasi oleh negara-negara Eropa Barat ataupun Selatan seperti Itali kalaupun yang ada dekat dengan Uni Soviet itu Turki di bawah seperti itu nah tetapi konstelasinya kemudian berubah ketika fakta warsawak itu runtuh dan tahun-tahun berikutnya diikuti oleh joinnya banyak sekali negara-negara bekas fakta warsawak yang bergabung ke NATO dan juga bekas negara-negara Soviet tahun 2019 petanya sudah berubah wilayah di Eropa yang tadinya didominasi oleh arsiran biru negara-negara aliansi Soviet fakta warsawak kemudian sudah berubah menjadi negara-negara dengan aliansi merah yang itu negara-negara yang berindu kepada payung NATO kita bisa melihat negara-negara Balkan dulu ada Latvia ada ada apa ada Latvia ada Estonia ya ada Polandia dan lain sebagainya itu kemudian sekarang sudah menjadi anggota sudah menjadi anggota NATO gitu ya kemudian ada negara-negara yang berbatasan juga yang gak jauh itu juga sudah melakukan join dengan NATO Rumania dan lain sebagainya kemudian Slovakia Hongaria ada Ceko dan kemudian beberapa banyak negara yang kemudian join ke NATO terakhir ialah Ukraina Bosnia Georgia khususnya Ukraina sama Georgia yang dia aplikasi masuk ke NATO tahun 2008 jadi dia baru mengajukan permohonan meminta untuk join ke NATO sampai sekarang masih dipending sama NATO nah itu yang arsiran berwarna berwarna orangnya nah itu kalau kita lihat Ukraina itu kan langsung berhadapan dengan Rusia makanya kenapa Rusia itu punya sangat keinginan untuk mencegah Ukraina gabung ke NATO bahkan sebelum perang ini kan itu kan udah negosiasi antara Rusia dengan NATO Amerika Serikat itu udah negosiasi 2-3 bulan Rusia Putin mengajukan proposal keamanan untuk mencegah Ukraina gabung ke NATO seperti itu karena ya bahasa Rusia you have a limit gitu kan Anda sudah harus berhenti melakukan ekspansi semua negara negara-negara Eropa Timur bahkan negara bekasnya Uni Soviet udah bergabung sekarang Ukraina mau gabung lagi bahkan Georgia mau gabung lagi itu sejak tahun 2008 yang menyisakan kemudian Belarusia sekutunya itu yang masih sampai sekarang itu gak mau jalan ke NATO dan dia masih punya kedekatan yang sangat kuat dengan Rusia itu kenapa kemudian negosiasi antara Moskow dan Kiev itu di Belarusia sekarang kayak gitu ini sejak 2008 sampai sekarang ditangguhkan bahkan Putin proposal keamanannya gak hanya itu dia lebih dari itu bahwa negara-negara bekas Soviet itu melepaskan status keanggotannya dari NATO itu propose security proposalnya yang di ajukan oleh Moskow kepada Amerika Serikat nah Amerika Serikat dan NATO kan gak mungkin kemudian membatalkan status keanggotan negara-negara di Eropa Timur itu udah gabung ya bagi NATO dan Amerika itu gila ya itu sesuatu yang tidak mungkin untuk mereka lakukan untuk mereka penuhi ya tuntutannya Rusia tetapi Rusia tetap dalam pendiriannya untuk mengajukan dua permohonan yang sangat berat bagi NATO dan Amerika Serikat yaitu membatalkan atau menolak aksesinya Ukraine ke NATO dan kemudian mencobot statusnya beda dengan Uni Eropa Rusia hampir tidak punya masalah negara-negara itu mau goin ke Uni Eropa gak masalah karena kan Uni Eropa itu konsorsimnya lebih kepada ekonomi berbeda dengan NATO ya itu blok pertahanan namanya aja fakta pertahanan Atlantik Utara nah ini yang kemudian membuat Rusia sangat khawatir dengan yang sebenarnya Putin lebih tepatnya nanti kenapa kita akan lihat bahwa Rusia dulu punya hubungan sama NATO yang sangat kuat saya lebih pakai kata Putin Putin yang sangat khawatir melihat perkembangan ini nah ada lagi dua negara yang berpatutan sama Rusia itu Finlandia sama Sweden sekarang dua negara ini diancam juga sama Putin kalau dia join sama NATO dia akan diserang juga nah negara-negara ini masih menimbang-nimbang kira-kira kita dia belum mengajukan aplikasi join dengan NATO yang sudah mengajukan itu Bosnia Ukraina sama Georgia makanya Rusia sama Ukraina Georgia itu sudah perang dingin sejak tahun 2008 dan sebisa mungkin pemimpin Kiev itu lebih dekat kepada Moskow ketimbang Amerika nah ini ini yang menjadi concern dari Rusia sekarang nah kita coba akan masuk sekarang ke legasi sejarahnya gitu ke legasi sejarah ini pertemuan antara Bapaknya Josh Bush Bush Junior Ronald Reagan sama Gorbachev kayak gitu ini pada tahun 88 sebelum kemudian tembok Berrin runtuh dan hingga kemudian setelah Berrin runtuh Jerman bersatu Uni Soviet runtuh kemudian ada pembicaraan di antara mereka pembicaraan di antara mereka bahwa NATO sepakat untuk tidak melakukan ekspansi ke Rusia ke negara-negara Eropa Timur sorry ke negara-negara Eropa Timur ini masih debatable versinya Rusia versinya Putin NATO memberikan promise gitu ya menjanjikan bahwa NATO tidak akan melakukan ekspansi tetapi versinya Mikkel Gorbachev nanti setelah dia turun menjadi tidak lagi Mereka Presiden dia versinya dia tidak ada perjanjian itu antara NATO dengan Rusia bahwa NATO tidak melakukan ekspansi tetapi spirit yang ada dalam diantara kedua pihak ini memang tidak mengembangkan sepakat untuk saling menghargai satu sama lain gitu tetapi versinya Putin dan versinya Rusia sekarang bahwa sebenarnya NATO itu menjanjikan tidak melakukan ekspansi ke Eropa Timur ini yang kemudian kita akan bertanya-tanya kenapa negara-negara ini kemudian join ke NATO nggak bisa sendiri aja nggak perlu join ke NATO setelah runtuh dari Uni Soviet lepas dari Uni Soviet sudah sendiri aja atau bikin fakta pertahanan kawasan negara-negara Balkan bikin fakta pertahanan negara Balkan negara Eropa Timur bikin pertahanan sendiri kenapa kemudian dia join sampai kemudian join ke NATO yang dari tahun 90 sampai 2019 kita akan masuk ke legasi sejarah berikutnya salah satu tujuan utamanya yalah memang mencari keamanan setelah tembok agar dan kemudian saat-saat masa-masa akhirnya Uni Soviet itu sudah dibentuk Dewan Kerjasama Atlantik Utara yang dibentuk pada tahun 91 antara Uni Soviet atau Rusia dengan negara-negara bekas fakta warsawak yang memungkinkan dialog antara Eropa Barat sama Eropa Timur NICC tahun 91 itu dibentuk dibentuk sebagai jembatan komunikasi jembatan komunikasi untuk tidak terjadi karena pecah negara-negara ini fakta warsawak tidak ada lagi jangan kemudian menjadi mangsanya NATO atau mangsanya negara-negara lain yang ingin mencaplok mereka tetapi ada perasaan ketidakpercayaan diri di antara negara-negara bekas Soviet pada saat itu atau bekas fakta warsawak yang lebih ingin meminta jaminan keamanan dari Eropa setelah runtuhnya Uni Soviet mereka tidak tidak sekedar hanya puas dengan pertemuan dewan kerjasama harus ada bentuk yang lebih yang lebih firm untuk menjamin protek sekuritinya dia dari ancaman negara-negara di kawasan terutama itu Polandia Hungaria dan Cekoslavia sekarang Cekoslavia dan juga Slovaegia sendiri akhirnya pada tahun 1991 negara-negara ini menadatangani negara-negara Tisekrat menadatangani kesepakatan deklarasi pada tahun 1991 itu dengan tujuan keterlibatan penuh dalam sistem keamanan Eropa dia pengen betul punya dapat legasi perlindungan dari Eropa setelah Pakta Warsawa enggak ada kan ketika Pakta Warsawa enggak ada dia mau punya payung kemana kita harus memori sejarah kita harus masuk ke tahun 90-an dimana gesekan militer itu sangat kuat dan runtuhnya di Uni Soviet itu membuat ketakutan di antara negara-negara bekasnya akan adanya serangan terhadap sekuritinya dia dan apalagi ini ditambah nanti kalau kita bicara sejarah pasca Soviet runtuh Eropa Timur itu mengalami goncangan yang sangat kuat negara-negara Eropa Timur itu ada kudeta ada perang ada invasi militer dan lain sebagainya tahun 93 Boris Yalsin dikudeta sama parlemen sama parlemennya Rusia dia dikudeta atas dukungan militer walaupun kudeta itu akhirnya gagal kudeta terhadap Boris Yalsin kemudian ada perang setnya pada tahun 94 dimana Rusia kemudian menginvasi muslim setnya pada 94 ada kemudian dukungan militer Rusia kepada Republik Afgasia itu Republik di bawahnya Georgia yang diakui kemerdekaannya sama Rusia sama Moskow sama kayak sekarang Ukraina itu dua negara itu Luhan sama Adonets itu diakui kemerdekaannya sama Rusia ini juga sama pada tahun-tahun itu Republik Afgasia ini yang lebih pro-Moskow dan ingin memisahkan diri sama Georgia itu mendapat hubungan militer nah periswa-periswa ini kemudian membangun imaji instabilitas terhadap negara-negara Eropa Timur pada saat itu bahwa bisa jadi cepat atau lambat mereka akan mengalami kondisi yang sama kondisi yang sama itu instabilitas gangguan keamanan dan invasi militer dari Rusia yang ini yang kemudian semakin meyakinkan negara-negara bekas Eropa Timur untuk join sama NATO karena dia at least sudah tidak punya perlindungan dan ini terjadi kepada negara-negara Eropa Timur karena kalau kita perpecahan di Uni Soviet itu kan ada di Eropa Timur sama di Asia Tengah Uzbek Kazak dan sebagainya ini risau ini yang kemudian membuat banyak negara terutama negara-negara Baltik ini semakin memperteguh dirilah untuk kemudian dia join ke NATO tetapi kalau kita lihat juga dalam sejarahnya alih-alih negara ini kemudian langsung memperbesar atau enggak juga pada 1994 itu akhirnya dibentuk semacam forum kerjasama perdamaian kerjasama perdamaian yang itu anggotanya tadi NICC sama negara-negara bekas Soviet di Asia ada Kyrgyzstan Kazakstan dan sebagainya jadi sudah ada kerjasama negara-negara anggota NATO negara-negara bekas Soviet Rusia dan negara-negara Asia Tengah itu bikin partnership for peace untuk menjamin adanya paspan perdamaian ketika perang jadi enggak langsung dia kemudian join ke NATO dan perlu diingat Rusia ialah salah satu think tank terbentuknya partnership for peace yang saat itu bekerjasama dengan NATO jadi kalau kita lihat sejarahnya Rusia juga punya hubungan yang lumayan baik dengan NATO dan dia punya kerjasama juga dengan NATO apalagi nanti saya ceritakan pada tahun 97 ada KTT Madrid kemudian 2002 ada dibentuknya Dewan Rusia NATO jadi pada saat itu Rusia dan NATO ingin mempertegas bahwa mereka bukan ancaman satu sama lain karena ada sudah jadi joint partner ada NICC ada partnership for peace dan lain sebagainya dan kemudian Bors Yeltsin saat itu nulis surat ke Clinton dia mengirim surat ke Clinton bahwa setiap kemungkinan integrasi negara-negara Eropa Timur ke NATO tidak akan secara otomatis mengarah pada aliansi yang akan berbalik melawan Rusia Bors Yeltsin nulis gitu ke Clinton bahwa negara-negara bekas dia ketika masuk ke NATO bukan berarti perlu langsung dipahami Moskow dia akan nyerang Moskow karena sangat dipahami betul pada saat itu ketika fakta warsawa udah tumbang negara-negara ini butuh proteksi militer dan mereka kenapa juga nggak kemudian membangun aliansi bikin aja sama Rusia atau fakta warsawa gilip dua itu tadi ya problematikanya Rusia saat itu punya legasi untuk melakukan serangan juga ke beberapa negara kasusnya itu Georgia kemudian invasi militer ke Cechnya dan lain sebagainya jadi ada perasaan juga nggak percaya-percaya amat sama Rusia kalau mereka bikin join bikin tayung militer baru jangan-jangan mereka malah kemudian dimangsa sama Rusia nah ini kemudian semakin lama semakin membaik nih hubungan NATO sama Rusia semakin lama semakin baik ditandai dengan apa dibentuk ada KTT Madrid ini undang-undang yang mendirikan yang menjadi legasi pendirian hubungan kelembagaan antara NATO sama Rusia itu 1997 di tanah tangan di Spanyol di Madrid kemudian dalam undang-undang tersebut prinsipnya NATO dan Rusia tidak menganggap satu sama lain sebagai musuh walaupun mereka punya legasi di perang dingin persaingan militer tetapi mereka lebih memilih jalur kooperatif ketimbang jalur jalur peperangan kalau dalam teori HI dia lebih memilih jalur liberal ketimbang realis lebih memilih cara-cara kerjasama ketimbang perang sebagus sama lain karena sampai didirikan undang-undang dibikin Ponding Act Ponding Act NATO-Russian tahun 1997 berlanjut hingga kemudian pada tahun 2002 berlanjut 5 tahun resmi itu berdiri Dewanato-Russia sekarang kayaknya masih ada tapi terakhir mereka masih melakukan dialog 11 Januari 2022 Dewanato-Russia untuk menjamin stabilitas di kawasan keamanan regional dan keutuhan masing-masing negara stabilitas politik dan sebagainya jadi kalau Rusia sama NATO perang kemudian Rusia sama NATO bermusungan enggak juga kalau kita lihat basis sejarahnya mereka punya kerjasama mereka saling kontak mereka kemudian saling menjaga kawasan yang satu sama lain bahkan Rusia itu kan membiarkan beberapa negara bekas anggotanya itu join ke NATO pada saat itu kalau dia mengperang kenapa kemudian enggak ribut aja sejak zaman dulu kenapa kemudian kalau serang aja apalagi gabung itu belasan 14 gabung itu bukan satu negara ini udah 14 bukankah Rusia kemudian secara diam-diam itu membiarkan mengakui aksesi negara-negara bekas jajahan itu gabung ke NATO jadi ketika kita membahas relasi NATO sama Rusia itu sangat dinamis sangat fluktuatif berwarna dan tidak kecerdungan tidak kemudian gesekan jadi kalau orang menganggap NATO sama Rusia itu konflik iya tapi priori yang mana kita sebagi periodenya kita harus memilah secara lebih jelas agar kita lebih paham bahwa hubungan NATO sama Rusia itu bervarian dia tidak satu warna bahkan Dewan NATO Rusia masih berdiri dan ini kan Dewan kerja sama bukan sekedar cuman Kongo komunikasi enggak Dewan kerja sama untuk menjaga satu sama lain itu tetap utuh ya walaupun nanti kemudian itu berubah di era Putin semuanya itu kemudian berbalik secara lebih runcing di eranya Putin apalagi ketika kita bicara mengenai konsep negara Rusia kita harus paham Rusia itu punya rasian dari militer doktrin sesuai dengan apa yang saya bahas tadi pada 93 fokus mereka bukan melawan NATO fokusnya lebih kepada mempertahankan negaranya memulihkan ekonomi karena seruntuk kolaps ekonominya hancur makanya Boris Yeltsin pada saat itu konsernya lebih kepada reformasi ekonomi konsernya Boris Yeltsin ketika Unisoviet kolaps enggak mikir dia mau lawan NATO mau lawan Amerika enggak bahkan hubungannya relatif komunikasi diantara mereka 97 kemudian mulai melakukan aktivasi senjata nuklir walaupun dia bikin nuklir itu memang udah disiapin sama dia tetapi relatif dia enggak mencancari musuh karena relatif situasinya masih sangat tenang baru kemudian di eranya Putin berbalik tahun 2000 Putin kem to power 99 after attacking the ceknya grup 94 99 perang pertama perang lagi 99 di eranya Putin kemudian Russian military doctrine berubah yang konsepnya kalau kita bicara itu lebih realis realis itu bahwa negara ini lawannya musuhnya dia dikelilingi Putin membangun imajin dia dikelilingi musuh maka salah satu cara dia memperkuat pertahanannya memperkuat militernya memperkuat basis ekonominya basis teknologinya kemudian revolusi secara lebih kuat itu dilakukan di era Putin tahun 2010 dia udah identifikasi ada bahaya barat dia udah nyebut barat pada tahun 2010 dokter militernya Rusia walaupun belum spesifik nyebut NATO tapi dia nyebut barat barat ini sebagai ancaman kita 2014 spesifik lagi NATO ancaman utamanya bagi Rusia di era siapa nih era-nya Putin di era-nya Putin bukan era-nya Yeltsin di era-nya Putin bahkan kan orang banyak yang mengatakan ini sebenarnya serangannya Rusia ke Ukraina itu lebih kepada dorongan ambisi militernya Putin yang menganggap dia ini gak aman dikelilingi oleh Putin mengembangkan kecurigan yang dia rasional juga mengembangkan kecurigan bahwa negara-negara barat ini ingin menggulingkan dia karena udah ada contohnya 2014 sekutu utamanya Putin di Ukraina itu digulingkan diganti Presiden Ukraina yang peru Amerika nah kan 2014 kan dia invasi sama Crimea melakukan invasi setelah sekutu dia di KIV itu digulingkan dan 2014 dia juga rilis militeri doktrinnya untuk spesifik nyebut NATO sebagai ancaman utama nah kalau tadi kita belajar bahwa NATO sama Rusia punya kooperasi sebelumnya dia punya romantisme punya respect each other on their sovereignty kenapa kemudian berubah di zaman putri kenapa kemudian situasinya itu berubah secara signifikan ketika Putin came to power nah kita akan lihat faktor-faktor utamanya pertama Putin kita ketahui oleh anggota KGB dia masuk KGB tahun 70-an dia menyaksikan Rusia dan disangsi ekonomi sama Barat yang itu benih-benih awal Putin menabur rasa permusuhan kepada Barat kayak gitu kemudian Putin juga ketika Putin came to power dia minta gabung ke NATO era 2000-an dia minta Russian gabung ke NATO NATO berdiri untuk balance power nya Yunus Soviet tapi kemudian Rusia mau join ke NATO tapi apakah permintaan Putin untuk gabung ke NATO diaksesi oleh NATO dan Amerika enggak dicuekin dia diacukan proposal itu dimentahkan sama NATO mereka menolak Russia itu join sama NATO tambahlah kekecewannya Putin ditambah lagi permintaan Georgia dia udah pesel sama NATO dan dia kemudian udah gesekan sama NATO ditambah lagi Georgia sama Ukraina mau join sama NATO malah negara-negara yang saya sebut yang udah tadi ada Latvia ada Lithuania gitu ya Estonia itu udah join sama NATO sebelumnya nah ini kok dia mau ngembangin ingat pada saat itu Putin udah mengembangkan imaji realistiknya bahwa ini ada yang gak beres dengan NATO dan dia ingin NATO seperti ingin menaklukkan kekuasaannya dia itu menambah kejengkelan Putin dengan 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 NATO dan itu kan diterima aplikasinya walaupun belum di belum di belum di belum disetujui kayak gitu ya ditambah lagi ada dukungan barat terhadap revolusi warna revolusi warna ini permainannya George Soros yang Amerika itu membiayai kelompok-kelompok revolusi kelompok-kelompok revolusi pro-demokratik untuk menggulingkan aliansi-aliansi Putin di kawasan Eropa Timur yang sangat mencolok ialah tahun 2014 ketika Presiden Yanukovic yang itu close alainya Rusia itu digulingkan sama revolusi warna sama revolusi pro-demokratik juga lah kan diganti kemudian pro-sama Amerika Amerika kayak gitu yang itu kemudian akhirnya kan mendorong Putin untuk menginvasi Crimea dan ini semakin membuat Putin mengembangkan rasa marahnya bahwa ekspansi NATO ingin menjatuhkan dia nah ini beberapa faktor masih banyak faktor lagi sebenarnya karena dinamika hubungan Putin Amerika NATO itu sangat kompleks tapi ini beberapa faktor-faktor yang kemudian mengubah warna foreign policy-nya Rusia yang tadinya mereka lebih kooperatif dengan NATO menjadi bermusuhan dengan NATO jarinya Putin dan kita ketahui Putin itu orang KGB dia Intel Intel itu dia punya analisis militer dan kita mengetahui sekarang ping-tangnya si Rusia sekarang itu kan mantan-mantan KGB yang disebut dengan aliansi Solovsky Solovsky ini dalam tanda kutip kelompok oligarkinya Rusia yang menentukan hitam putih kebijakan kebijakannya kebijakannya Rusia dan itu orang-orang militer makanya kenapa kemudian kalau kita lihat sejarahnya Rusia bentrokan atau invasi militer itu sangat mewarnai perjalanan kekuasaan Rusia 99 dia invasi CES-nya 2008 invasi Georgia 2014 invasi Crimea 2015 masuk ke Syria kemudian 2022 melawan Ukraina jadi kalau kemudian sekarang invasi Ukraina dia sudah punya legasi militer sejak dulu melakukan invasi dan alis ala-alasannya kan juga sama tidak beda-beda juga ketika dia invasi Georgia juga sama Georgia memusi dua wilayah di Georgia yang lebih pro sama Rusia Abzakia dan Odesia Selatan sama sekarang di Ukraina ada dua wilayah separatis yang lebih dekat sama Moskow yang kemudian diakui sebagai Republik sendiri sama juga enggak jauh beda alasannya nah ini karena ini waktunya ingetin aja nanti ya Mas Eza ya kalau saya udah kelewatan nah kalau tadi kita bicara tentang doktrin militer Rusia dia udah mulai mikir mengembangkan aktifasi senjata nuklir sejak 1997 jadi kalau sekarang Putin dia mengancam untuk mengeluarkan senjata nuklir ya itu udah gak aneh dan kita melihat ya komposisi senjata nuklir sekarang di dunia paling besar itu dimiliki Rusia lebih dari 6.000 kalau kita bandingin lawannya itu Amerika 5.500 Eropa gak ada peras 200 UK 200 Israel 90 dan sebagainya belum lagi dia misalkan dia join sama North Korea sama Cina ini yang menarik ini India ini menarik India abstain India di PBB abstain untuk mengutuk serangannya Rusia ke Ukraina padahal kan India itu joinnya sama Amerika dekatnya sama Amerika tapi dia abstain menarik kenapa dia abstain India itu lagi kesepakatan deal pertahanan dengan Rusia S-400 nya Rusia sistem pertahanan udaranya Rusia itu itu India sama Rusia itu lagi lagi kerjasama makanya itu menarik dia abstain padahal legasinya India itu ya pro-barat dan balance powernya dia itu ke Cina di kawasan kayak gitu nah ini ini yang kemudian Putin saya kan sini gertakan Putin doang gertakan doang dia saya gak yakin betul dia akan menguat betul-betul betul-betul release release nuklirnya karena kalau itu jadi Putin tercatat sebagai pelaku genosida dalam sejarah tapi ini gertakan dia kepada Barat untuk tidak banyak ikut campur ketika dia melakukan invasinya ke Ukraina nah apa kemudian dampak dari perang yang ini terjadi saya menyimpulkan sedikit dampak masalah ketika Rusia melakukan invasi sama ke Ukraina itu versi kita invasi kalau Putin gak tahu bukan invasi demiliterisasi sama denazifikasi Putin gak bilang itu invasi kami hanya ingin demiliterisasi kekuatan tempurnya Ukraina ada 4 problem disini pertama krisis kemanusiaan tadi yang saya bilang negara Ukraina itu udah 1 juta orang kabur kekolan dia kemana-mana seperti itu dan kalau ini terus berlanjut kata PBB 4 juta ini sama kayak Rus Surya ini akan menjadi krisis kemanusiaan terbesar pasca Perang Surya tahun 2014 bedanya kalau Rus Surya itu di Timur ini di Eropa ini Perang Surya aja Eropa udah berpindah kita gak bisa terima kasih lagi Syrian refugee kita hanya menunjukkan refugee ini ke Turki dia udah give up Eropa aja gak mau nanggung fungsinya Surya dan dia cuma ngasih duit ke Turki yang itu pun gak sesuai perjanjian dan bahasanya lu janjinya ceban bayar cuma goceng kan Turki menahan fungsi Surya untuk gak ke Eropa dengan janggungan Eropa ngasih biaya ke Turki untuk mengelola fungsi ini tapi itu kan juga gak ini makanya akhirnya sama Turki dilepaskan aja udah ini nambah lagi Ukraina 4 juta sebab krisis manusia nah krisis manusia itu kan gak cuman orang ngungsi dia lapar dia gak punya rumah apalagi ini musim dingin musim dingin ekstrim kalau di wilayah Eropa itu ketika musim walaupun ini udah masuk semi ini terjadi di situasi yang sangat tidak muncul krisis energi 40% di negara di negara di negara di negara di negara di negara Rusia makanya kan menarik ya walaupun perang ekspor gas Rusia ke Eropa itu malah meningkat malah meningkat artinya Pak suplai gas itu ya Eropa ngancem mau sangsi mau memberikan teguran keras katanya ke Rusia gak ngaruh di lapangan mau ngambil dari mana Eropa itu gasnya itu kalau gak dari Rusia ada Norwegia cuman kan itu gak bisa menggantikan posisi Rusia ada lagi Saudi cuman kan jauh gue bangun lagi pipanya segala macem itu besar makanya itu kalau itu bener di berlanjut ini bisa juga ya sejauh mana kebenaran Eropa berani krisis keaman udah pasti krisis latar-lain internasional orang sekarang hukum internasional udah gak berlaku Putin senaknya aja Rusia mengakui dua wilayah separatis dia invasi ini bisa di copy paste sama di negara-negara yang lain Cina invasi Taiwan dominasi wilayah lainnya kemudian Iran perang sama Saudi sekarang aja Saudi udah di perang habis-habisan sama Huti ditembakin turudal sampai kriak sama Pakistan Kashmir belum beres sampai sekarang dua negara ini punya nuklir dua negara ini punya nuklir dan tempur terus itu kan gamasus Kashmir ini udah kataan internasional ini udah kacau balau Israel dengan sangat luasa memanfaatkan situasi di Rusia dia melakukan serangan kebisik Alakso tapi kan dunia internasional gak banyak juga yang blow up kalau kemudian FIFA memberikan sanksi sama Rusia kenapa Israel gak bukankah Rusia itu menjajah menggusur rumah-rumah nah ini sekarang udah krisis internasional itu kataan internasional udah kacau balau seorang nah ini dakak-dakak khawatir ke Indonesia kalau diadomisasi isunya perpanjang jabatan tiga periode dia sama menunda pemilu saya juga gak tahu tuh mikirnya ke situ perang Ukraina-Rusia itu menjadi alasan menunda pemilu kayak gitu ya menunda pemilu negara-negara Eropa aja enggak ada pemilu yang berhadapan langsung kenapa kalau kita melakukan penunda pemilu nah ini tadi saya bilang implikasi kemanusiaannya sekarang konsentrasi fungsi itu udah di Rumania Polandia di Rusia di Turki di Moldova udah satu juta ini satu minggu doang satu pekan doang tujuh hari udah satu juta penduduk Ukraina itu 44 juta ini bisa ya seminggu sejuta kemudian dua minggu apakah kita bisa anggap itu hitungan matematis menjadi dua juta tiga juta dan sebagainya yang jelas PBB udah prediksi bahwa jika ini berlanjut setidaknya 4 juta orang akan mengungsi dari Ukraina dan mereka kasih itu baik mereka-mereka itu baik mereka-mereka itu nggak terlibat perang nggak terlibat konflik anak-anak kecil saya dapat video liputan dari anak dulu di lapangan sedih sekali melihat ibu-ibu yang harus melahirkan di tenda pengungsian bayi-bayi yang kedinginan ini mengingat kita kasus surya surya itu hampir sama sampai sekarang masih terus berlangsung dunia ini sekarang pemimpin-pemimpin lebih memilih jalur kekerasan untuk misalkan kita akan lihat perundingannya Rusia sama Ukraina itu bagaimana selanjutnya ini ini udah sering perbandingan militernya Ukraina sama Rusia yang memang jauh sangat jauh ini juga ini sekarang saya mau bahas ini negosiasi lagi berlangsung di Minsk di Bela Rusia ada beberapa pilihan negosiasi yang digunakan oleh kedua pihak ini untuk menyelesaikan masalah pertama ini Rusia menarik semua pasukan dan Ukraina kemudian berhenti bergabung ke NATO jadi Rusia akan mau berhenti untuk melakukan terus serangan ke Ukraina dan dengan syarat Ukraina berhenti bergabung kemudian pilihan keduanya itu Rusia menghentikan serangan Zelensky mundur presidennya presidennya Ukraina itu mundur dan kemudian diganti presiden yang pro sama Putin sama Moskow atau Zelensky tetap bertahan tapi melepaskan Luhans dan Donetsk mulai Ukraina Timur yang disebut-sebut sama Rusia lebih banyak warga-warga di situ warga di teritori Ukraina itu yang berbahasa Rusia beretik Rusia berbudaya Rusia kalau ini dilepas ini semakin menegaskan kembali nggak mungkin Rusia ini menjadi sasaran antaranya target antaranya Rusia hingga kemudian nanti melakukan ekspansi terus ke wilayah Ukraina sampai ke Rusia tapi ini pun kalau sampai dikuasai sama Rusia ini semakin membangun teritori wilayah Ukraina Timur yang sepenuhnya pro-Moskow Kremia sudah dikuasai Moskow Luhan sama Donetsk dikuasai Moskow itu kan wilayah Ukraina Timur nah ini pilihan-pilihan negosiasinya yang jelas salah satunya membuat gagal ialah Kiev mendesak Moskow untuk fully withdraw the troops menarik semua pasukannya dari wilayah Ukraina itu yang sampai sekarang itu masih deadlock nah ini yang menarik kenapa Amerika nggak kirim tentara bukankah dia udah menjanjikannya untuk mendukung Ukraina dan sebagainya nah bagi saya ini pintarnya Amerika ya Putin pinter juga tapi Amerika kan juga menurut saya Amerika sengaja menjebak Putin untuk masuk ke Ukraina dengan mengipas-ngipasi Ukraina sengaja Amerika sekarang diuntungkan Ukraina suruh Rusia masuk habis militernya duitnya keluar dia dikutuk banyak negara dia disangsi banyak negara yang untung saya bayar Amerika Amerika nggak perlu pakai tangan gue tapi pakai tangan Eropa tangan negara-negara Eropa Barat tangan negara-negara anggota PBB ngecam sama Rusia karena Biden tahu Putin itu panasan apalagi kita udah ngeliat legasi sejarah Rusia yang gampang merang setnya 1999 kemudian Georgia Crimea Rusia dan sebagainya maka dipancing sama Amerika untuk masuk dan Putin masuk bentrok sama Ukraina apakah Amerika kemudian mau ngirim militer enggak dia cuma ngirim bantuan aja ke Ukraina ini gue kasih senjata lu dah yang perangin Amerika tinggal hidup manis itu salah satu kenapa kemudian Amerika nggak pertama yang selanjutnya juga Ukraina bukan nasional interestnya Amerika Serikat secara langsung dia nggak punya pangkalan militer dia bukan mitra dagang utama dia juga nggak berbatasan langsung sama Amerika gitu kan jadi ya buat ya artinya walaupun dia mitra tapi ya buat apa itu malah lebih banyak menguras dompetnya Amerika Serikat padahal kan dia cabut dari Afganistan aja untuk untuk saving money dia untuk bertarung sama Cina di Indo-Pasifik kalau dia perang juga ikut perang juga ke ke Ukraina ya dia secara ekonomi lagi problem masalah domestik dia banyak dan dia banyak ngeluarin dana disitu makanya dia nggak mau sekalipun dia lakukan dia cuma ngirim bantuan aja sama Ukraina kedua fokus utamanya Biden itu memang bukan di Ukraina kalau kita lihat ya fokus mereka itu sekarang lebih kepada isu proban iklim isu memerangi pandemi gitu ya pembisik utamanya Biden itu kan Blinken menteri luar negerinya cetak birunya kebijakannya budeng putih ya dari Blinken pembisik utamanya ya Blinken dan Blinken kalau ngomong emang perang nggak ngomong itu kan kita mempunyai pembisik utamanya kita harus bersama-sama bersatu dan lain sebagainya untuk memerangi perubahan iklim kalau kita lihat omongannya segi ini kan mana dia ngomong perang kemudian pandemi dia juga pandemi persatuan negara-negara kerja join vaksin pengakuan vaksin satu sama lain pembulan ekonomi dan lain sebagainya peranggapan pandemi sekalipun dia gesekan itu Cina di Indo-Pasifik itu pun lebih kepada gesekan ekonomi jadi dia emang nggak punya niat masuk ke Ukraina dan itu udah dikonfirmasi sama Gunung Putih sama jubirnya Biden bahwa kita nggak ada niat sama sekali untuk perang di Ukraina kalau bahasa dagangnya kita rugi bos kita rugi kita udah inflasi sekarang 7% terburuk sejak tahun 82 kita keluar duit lagi perang dan lain sebagainya kita rugi untungnya nggak untung-untung banget Ukraina itu kan postur ekonominya juga nggak buat Ukraina kan salah satu negara di Eropa Timur yang secara postur ekonomi juga nggak bisa-bisa ramah buat apa kita kemudian risiko untuk perang menang nggak untung perang udah pasti rugi makanya dia nggak mau intervensi kemudian kelompok-kelompok preser grup di Amerika itu masih kuat jajat pendapat terbaru itu 20% warga Amerika itu nggak suka negara itu masuk ke konflik Rusia sama Ukraina 72% besar sekali orang-orang Amerika lebih milih ngapain perang lebih susah komunis dimana-mana orang-orang yang nggak punya rumah itu sekarang tidur di deket-deket gedung putih nggak punya rumah kedinginan fokus aja alokasi dana ke situ ngapain buat perang preser grupnya sangat kuat kelompok-kelompok preser grup civil society yang mengecam kalau memang Biden ikut perang kemudian mereka fokus menghadapi inflasi sekarang 2021 tingkat deflasi 7% tertinggi sejak 82 karena pandemi omikron dan lain sebagainya yang ini berdampak terhadap rantai pasokan di wilayah di domestiknya Amerika kemudian Biden nggak mau memicu perang dunia tadi dia nggak mau tercatat dalam sejarah sebagai trigger perang dunia dan Amerika sendiri menyadari bentrokan sama Rusia itu kosnya itu sangat besar ini negara yang postur militernya kuat basis pertahanannya kuat teknologi militernya canggih negara-negara lain juga kuat setengah kemudian Amerika Latin China dan sebagainya dan kata Biden dia udah ngomong kita menghadapi Rusia itu Rusia itu bukan organisasi teroris kayak ISIS atau kayak Al-Qaeda ini bukan kelompok seperti itu negara yang punya postur militernya kuat kita ketika berhadapan dengan itu ini situasi sangat sulit sudah ngomong mungkin sementara itu dulu ya Mas Eza ini masih ada yang lain tapi sementara itu dululah yang bisa saya sampaikan nanti sebenarnya kita juga bisa lanjut lagi diskusi ngobrol dan sebagainya saya hanya sebagai pemantik aja sebagai memberikan perspektif terkait problem Rusia dan ukrainya dalam projek politik terima kasih Mas Eza siap terima kasih Kang Pizarro atas pemaparan dan pemantik diskusinya pada kesempatan malam hari ini sudah banyak yang bisa kita serap dari apa yang disampaikan oleh Kang Mas Pizarro soal konflik antara bukan konflik ya perang kita harus sebut perang antara Rusia dan Ukraina ini dengan proksinya masing-masing untuk memperdalam permasalahan yang ada barangkali ada yang ingin mengupas lebih dalam atau ingin menyampaikan pertanyaan silahkan raise hand angkat tangannya nanti kita akan sambut dan persilahkan untuk bertanya langsung kepada darah sumber silahkan barangkali ada yang mengawali atau boleh juga lewat kolom chat barangkali kalau misalnya tidak bisa menyampaikan secara langsung bisa lewat kolom chat silahkan bagi yang ingin bertanya sambil menunggu yang bertanya Kang Mas Pizarro kita lihat ini cukup pelik perang antara Rusia dan Ukraina ini apalagi kemarin-kemarin ada yang sampai membawa sentimen keagamaan sampai ada yang bilanginlah perwakilan nubuat dari rum katanya ini kan tentu akan sangat apa namanya pertama oversimplifikasi tapi ketika oversimplifikasi itu diterima masyarakat umumnya tentunya akan jadi ide-ide liar tentunya kira-kira bagaimana tanggapan Kang Mas Pizarro melihat fenomena di masyarakat kita yang seringkali melihat kulitnya saja dalam sebuah konflik internasional seperti ini iya emang problematikanya kan kita sebagai negara itu juga kalau dalam teori kita negara inward looking artinya negara yang lebih banyak main ke isu dalam negerinya ketimbang luar negeri jadi ketika perang di luar negeri meletus menarik perhatian dunia kita tuh kagetan masyarakat kita gumunan karena kita masih belum terbiasa tradisi berpikir secara global kayak gitu akhirnya ketika dapat potongan video foto dan sebagainya kita menganggap itu langsung sebagai sebuah kebenaran karena kita gak punya legasi kajian global yang sangat mendalam jadi ini yang harusnya kita hati-hati saya juga mendalam mengkaji ini juga hati-hati karena gini ya politik internasional itu kadang-kadang gak bisa kita baca di depan mata kadang-kadang desain di belakangnya itu bisa jadi itu yang benar ketimbang apa yang diucapkan di depan kalau kita lihat Putinanya ngomong kita gak mau invasi Ukraina kok dia masih ngomong sebulan lalu kayak begitu kita gak mau invasi Ukraina kok kita cuma join militer sama Belarusia latihan militer di sekitar-sekitar Ukraina gak ada niat kita sama sekali untuk melakukan serangan itu Putinanya ngomong masih beberapa minggu itu saya masih ngomong gitu sama ke Krimenya juga sama tahun 2014 kita gak akan kerahin militer kok ke Krimenya kita gak akan melakukan pendudukan di Krimenya akhirnya dilakukan sama dia nah makanya kita perlu sangat hati-hati jangan buru-buru parsial kaji dulu dalami dulu data semuanya kemudian kita baru kita berikan perspektif terserah perspektifnya itu seperti apa tapi yang minimal kita punya basis data yang kuat basis kajian yang kuat akhirnya kita kita gak melihat sebuah isu itu sepotong-sepotong gak melihat isu masalah Ukraina itu sangat parsial tadi misalkan ya perspektif saya saya bilang NATO sama Rusia gak punya masalah kok awalnya mereka juga mengembangkan sisi-sisi kooperatif diantara mereka nah kalau kita udah kayak gitu kita harus bagi priode-priode yang mana NATO kemudian dia balancing power atau Rusia balancing power ke NATO dengan kita mencari secara lebih utuh kan kita tahu menempatkan konteks mengenai relasi NATO dan Rusia dan kemudian invasi militernya Rusia-kooperatif itu dalam proporsi tepat seperti itu apalagi sekarang udah dibawa isu-isu agama gitu ya isu ada cestnya dan lain sebagainya apakah semua itu merpresentasikan musim cestnya apakah itu cuma representasi pemimpin strukturalnya pemimpin pemerintah merpresentasikan apakah kemudian rakyat Rusia membenci Ukraina semuanya itu juga jadi pertanyaan sekarang demo-demo di Moskow dimana-mana itu meletup kelompok anti perang di Rusia sekarang keluar menolak invasi Moskow ke Kiev dan mereka juga banyak yang ditahan dan lain sebagainya artinya kan kita ini beragam sekali kalau kita perspektifnya dalam melihat perang antara Ukraina sama Rusia baik barangkali sudah ada penanya kah yang hadir di tengah-tengah kita silahkan tadi saya sempat dengar di awal-awal acaranya dari kampus silahkan anak-anak kampus anak-anak muda yang ingin menyampaikan pendapat atau mungkin pandangannya oke kita sudah punya satu penanya di kolom chat Assalamualaikum mau tanya berapa tahun lo saya ikut kajian tentang akhir zaman salah satunya ciri akhir zaman adalah perang antar negara-negara apakah sekarang sudah saatnya bagaimana pandangan Bang Pizarro mengenai perang Ukraina dan Rusia terkait akhir zaman terima kasih ini ada Kang Fauzi di sana boleh kita unmute dulu silahkan Kang Fauzi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebagai anggota NATO sebagai anggota NATO di lain sisi juga dia berapa ini juga sekutunya juga apa namanya berkawan juga dengan Rusia tapi Ukraina juga dia membantu dengan drone-drone by laktar TB2 gitu itu itu gimana terus juga yang terakhir kemarin waktu Rusia dan Belarusia latihan perang bersama di Laut Hitam Turki ini kan yang diskusi sebelumnya ada penatanya tentang Selat Bosporus gitu kan nah ini gimana ini peran Turki ibaratnya untuk mencegah perang itu posisinya bagaimana gitu mungkin itu aja dari Ana Bang ya makasih Mas Fauzi silahkan Kang bisa dijawab yang bisa dijawab dulu silahkan ya ya oke oke saya jawab Mas Fauzi yang perang Turki Turki ini sebenarnya cukup dilematis kalau kita melihat perang yang ada di Ukraina ini karena dua-duanya itu punya koneksi yang kuat ke Turki ke Putin Erdogan secara umum hubungan personalnya itu juga kuat Erdogan datang ke Rusia meresmikan masjid di Rusia kemudian Putin juga beberapa waktu lalu juga datang ke Erdogan mereka kemudian juga terlibat di Syria untuk membangun perdamaian melakukan negosiasi untuk menyelesaikan konflik dia juga terlibat kerjasama pipagas rukstrem di wilayah Turki dan kemudian wisatawan Rusia pun juga juga mayoritas datang ke Turki tapi satu sisi sama Zelensky juga dekat Erdogan dia datang ke Kiev kan sebelum perang ini dia datang ke Kiev ketemu dengan Zelensky kemudian drone-dronenya Turki itu dibeli oleh Ukraina dan Ukraina itu mitra dagang utamanya Turki karena negara tetangga jadi secara umum Turki dekat dengan keduanya dan perang ini tidak menguntungkan bagi Turki karena imbasnya itu sangat langsung dirasakan oleh Turki berhadapan langsung di Laut Hitam dan kemudian ekspor Turki terutama juga ke Ukraina dan juga ke Rusia ini sangat tidak menguntungkan bagi Turki apalagi kita melihat sekarang secara umum mayoritas muslim yang ada di Ukraina ketika dia keluar itu dia lebih-lebih ke Turki 2014 itu muslim Tatar yang memang beratnis Turki itu ketika diinvasi oleh Rusia itu kan ke Turki dia larinya sekarang juga sama sudah ada sekitar 1000-2000 orang dari etnis Tatar dan juga masyarakat Ukraina itu ke Turki dia dia dari Moldova ke Turki seperti itu jadi ini tidak menguntungkan makanya di sini akan menjepit Turki ketika ini perang makanya kan dia nutup selat bos borus agar tidak menjadi lalu lintas suplai perang ke dua pihak ini dan itu memang posisinya memang unik dia anggota NATO tetapi dekat sama Rusia yang bikin anggota NATO lainnya itu marah apalagi Turki beli S-400-nya Rusia iya betul tetapi Turki itu standing point-nya memang orang juga politik bebas aktif mas Fauzi dia dekat boleh dekat sama Putin tapi dia kan menolak invasi Crimea bahkan invasi terbaru ke Ukraina ya Erdogan mengecam keras banget kayak gitu dia tetap tidak bisa didikte dia walaupun juga anggota NATO tapi juga tidak mau terlibat untuk ngirim tentara melawan sama Rusia Erdogan tahu betul dia ingin dijebak gitu dari konsolasi ini gitu dia ingin dilibatkan dia sebagai pihak-pihak yang bertikai bahkan dia gak mau dia memilih cara-cara damai dan negosiasi yang terjadi di Belarusia itu kan sekarang salah satunya juga trigger ininya Erdogan yang melakukan dorongannya jadi yang intens komunikasi dengan Presiden Belarusia itu Lusen Soe Presiden Belarusia sudah lama banget itu dia yang menjadi salah satu intengnya kenapa negosiasi ini terjadi karena begitu perang ini tidak menguntungkan posisi turut dia sudah nampung pengungsi surya 4 juta dia lagi mengembangkan cadangan gas di Laut Hitam dia ekspor ekspornya utamanya juga ke Ukraina dan Rusia ketika ini terjadi itu buntung dia menghadapi inflasi besar menghadapi pandemi COVID adepi jolak kiri-kanan perang di Suria dan sebagainya yang posisi ini menjepit turuti jadi Turki sebisa mungkin berselancar di atas ombak ini untuk tidak ditarik kanan-kiri dan dia lebih mendorong upaya-upaya damai untuk menyelesaikan warna kita lihat sekarang sudah negosiasi yang kedua kali semoga saja perang ini tidak berlanjut secara keseluruhan dan ini akan merugikan oleh negara-negara sekitar begitu ya Mas Fauzi siap Bang jelaskan jelasan tadi ada yang akhir zaman saya bukan ustad tapi yang jelas gini dunia sekarang itu bukan dunia seperti beberapa puluh tahun lalu dunia sekarang bisa dibilang hampir di semua elemen kawasan terlibat perang di Asia Tenggara militer Myanmar itu terus lawan masyarakat Myanmar yang sedang menuntut jumlah militer di Yemen perang terus bukti di Suria juga masih terus perang Al-Sina juga masih terus dijajah oleh Israel dan Israel seperti mengambil keuntungan dari perang ini ketika dunia semua teralih ke Ukraina dia melakukan serangan terhadap musim di Mersin Lakshor artinya situasi dunia pada hari ini bukan situasi yang damai dan hampir semua elemen kawasan perang Libya perang di Afrika sampai sekarang belum beres Somalia Kamerun Nigeria kekerasan antara geliawan milisi-militer dengan pemerintah berlangsung terus-menerus dan sekali operasi 200 orang meninggal 300 orang meninggal ini jarang banyak diungkap oleh orang-orang tapi ini terjadi di wilayah Afrika India kita mengetahui terbaru elemen-elemen kelompok hindu ekstremis melakukan kekerasan terhadap muslim khususnya muslimah kebijakan-kebijakan yang sangat diseminatif terhadap kelompok muslim di India ini juga perhatian terjadi tapi dunia juga tidak begitu banyak terkutup dengan institusi yang begini India Pakistan tadi yang saya sebut sudah gesekan Kashmir terus menjadi isu yang sangat kuat menjadi perhatian antara India dan Pakistan dan dua-duanya itu penyanyi nuklir Afghanistan belum beres Taliban memang kem to power dia berkuasa tetapi Afghanistan sekarang mengalami krisis ekonomi yang begitu kuat negara-negara barat tidak mau melepaskan sanksinya aset-aset Afghanistan ditahan sama Amerika yang kemudian banyak masyarakat Afghanistan untuk lapar ISIS masih berkeliaran di mana-mana terakhir Perancis ISIS mengakui mereka terlibat dalam dana ISIS intelijen Perancis mengakui untuk menjaga kepentingan-kepentingan ekonomi Perancis di Suria tapi itu dokumen-dokumennya ada menjadi solotan perhatian dunia dan intelijen ISIS mengakui adanya akhiran dana dari pesan-pesan Perancis dan ke-ISIS jadi ini ada seperti semacam riak-riak yang sedang terjadi di berbagai macam di dunia dan ketika Ukraina dan Rusia itu meletus konfliknya itu terus melebar basis-basis letupan ini akan menjalar satu sama lain eskalasi perang ini akan terus menjalar karena tadi saya bilang perang antara Rusia sama Ukraina itu melahirkan krisis international order siapa yang bisa kemudian menghentikan yang enggak ada Dewan Kalan PBB itu enggak bisa karena terkopetasi ada Cina sama Rusia yang satu kubu ada Inggris Perancis Amerika yang satu kubu PBB jangan kan kasus ini kasus penjajian pasir aja kabelnya sampai sekarang jadi kondisi sosial ekonomi politik stabil kita memang sedang kacau balau persoalan ini bagaimana Indonesia Indonesia ini saya juga bingung saya enggak tahu saya mau ngomong apa karena pejabat kita juga enggak punya standing pointnya juga saya belum begitu melihat secara tegas kecuali menghentikan perang dan sebagainya karena posisi kita juga terkepung posisi Indonesia terkepung Amerika perang Inggris sama Australia sudah bikin kapal bersenjata nuklir kapal dengan tenaga nuklir kalau Australia itu di AUKUS di Australia di utara nanti ada kuat Jepang Korea India dan sebagainya itu faksi militer faksi pertahanan di Laut Cina Selatan ada Cina kita ini terkepung kita mau ngapain nuklir juga enggak punya karena kita terikat traktat anti nuklir ASEAN itu ASEAN walaupun kita gabung di ASEAN ASEAN itu kan konsorsiumnya ekonomi bukan konsorsium militer itu pun pecah dalam menyikapi persoalan saya jauh-jauh Bungian Merahnya pecah sebagian enggak mau ngomong enggak mau games enggak mau kandung junta militer sebagian itu mengutuk ini yang kita tetap kita mau ngapain kita mau ngapain dengan situasi begini khawatirnya semoga tidak tetapi kita khawatir eskalasi ini bisa menjalan begitu kuat begitu besar contohnya Cina itu lagi white NC banget sekarang apakah perang di Rusia melakukan itu berlanjut dan Amerika Manato masuk ketika itu masuk mereka itu ribut kalau banyak sudah orang yang mengapcahkan ini menjadi momentum Cina untuk melakukan invasi ke Taiwan karena backingannya Taiwan selama ini Amerika Amerika yang sibuk perang sama Rusia enggak ada backing dan itu jadi sasaran empuknya sasaran empuknya Cina sampai ada kartun Putin sama Xi Jinping sama-sama memikirkan tombol yang satu tombol Ukraina Putin kemudian satu Taiwan yang Xi Jinping seperti itu ketika Taiwan terjadi eskalasinya bisa berpengaruh mana-mana Jepang Korea bisa terlibat dan salah satu tempat pertarungan itu bisa menjelar ke Laut Cina Selatan ini yang perlu kita antisipasi makanya sebenarnya bagus ya kalau dulu Bung Karno itu saya lihat dia betul-betul megang gerakan non-blok dia paham geopolitik memang seharusnya menurut saya presiden pemimpin itu paham geopolitik enggak-gak lugu-lugu amat dulu kita punya legasi kita punya Pak Nasir kalau orang sekarang bicara politik bebas aktif kayak gimana itu Pak Nasir sudah pernah melakukan ketika perang Vietnam meletus satu kelompok Vietnam pro-America satu kelompok Vietnam pro-Rusia Indonesia dalam posisi enggak mau terlibat konflik keduanya dan mendorong perdamaian dia enggak mau resolusi yang dikeluarkan oleh pemerintah pada saat itu enggak mau terlihat pro-sama Rusia atau pro-sama Uni Soviet ataupun pro-sama Amerika dia menetapkan basis kajian politik bebas aktif pada saat itu ini yang kita sekarang mau menuntut untuk ngetikin perang kita juga siapa lu apakah dianggap yang harus jauh-jauh Myanmar enggak selesai Myanmar negara kecil bukan negara besar konflik terus berlangsung antara jumlah militer dengan masyarakat kelompok komposisi udah meninggalku ribuan orang terjadi di depan mata ASEAN rohinya enggak selesai itu muslim terjadi di depan mata kita terus digebukin oleh militernya Myanmar fungsi ke Bangladesh ke Malaysia ke Thailand naik kapal terombang-ambing di lautan itu muslim di depan mata kita enggak beres sampai seorang enggak usah jauh-jauh kita mikir Rusia walaupun kita memang harus mendorong tetapi dalam sekali lebih kecil terbukti kita gagal enggak saja Indonesia ASEAN saja gagal dalam menyelesaikan persoalan itu begitu ya mas tadi yang bertanya soal baik terima kasih karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 21.30 saya pikir terima kasih luar biasa sekali insight dari Kang Mas Bizaru soal terkait konflik Ukraina dan Rusia ini dan bagaimana seharusnya kita bersikap utamanya harus sangat berhati-hati karena kita tahu kita bukan negara yang punya cukup power untuk intervensi dan semoga tidak merambat kasus ini konflik perang ini tidak memberikan efek negatif untuk negara kita yang memang sedang tidak bisa apa-apa baik saya kembali terima kasih atas perhatian saya kembalikan ke MC Kang Kurnari Sudrajat silahkan oke suara sih terdengar siap terdengar 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 oke Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim terima kasih kepada Mas Eza selaku moderator diskusi kita pada malam hari ini dan juga Mas Bizaru yang telah memberikan pemaparan yang cukup detail ya berkaitan dengan perang kita sudah menyebutnya perang bukan krisis lagi antara Rusia dan Ukraina dan satu mungkin yang insetim kita ambil insya Allah tidak akan menyulut perang dunia ketiga ya Mas Bizaru ya insya Allah ya karena Amerika nampaknya masih setia dengan oncang-oncang kakinya tetap melihat fokus dulu pada pemulihan ekonomi mereka gitu ya kalau Amerika juga ikutan nah itu dia khawatir terjadi perang dunia oke Bapak Ibu semua teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini terima kasih sekali lagi kami ucapkan dari Rumah Produktif Indonesia dan juga Center for Islamic and Global Studies CGS diskusi yang kita adakan pada malam hari ini merupakan kegiatan kolaborasi antara dua organisasi tersebut yang diketuai oleh Mas Januari Sukur dan CGS sendiri berfokus pada kajian-kajian dan juga penelitian berkaitan dengan isu-isu islaman dan juga geopolitik internasional untuk itu karena waktu dua yang sudah hampir setengah sepuluh malam insya Allah kita akan ketemu lagi di diskusi-diskusi berikutnya stay tune untuk mengetahui informasi berikutnya nanti untuk materi untuk materi yang tadi disampaikan oleh Mas Pizarro bisa menghubungi saya menghubungi saya nomor yang ada di flyer nanti bisa langsung saya forward ke teman-teman yang membutuhkan jadi kita enggak kita enggak serahkan di grup secara umum tapi bagi teman-teman yang menginginkan slide atau material yang tadi disampaikan monggo silahkan menghubungi saya di nomor yang ada di flyer untuk itu terima kasih sekali lagi Mas Yanywardi syukur dan juga teman-teman semua yang pada hadir pada malam hari ini kita tutup diskusi kita pada malam hari ini dengan sama-sama mengucap Alhamdulillah sekian dari saya selaku MC kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Mas Yanywardi dan juga Mas Aziza Ibrahim Terima kasih Pak ada Pak Kamrin di sini Masya Allah saya ingin bertanya sedikit tapi tidak apa-apa saran saja mungkin rekomendasi dari pertemuan kita ini paling tidak kepada tanggung jawab kita tanggung jawab moral kita kepada masyarakat kepada negara mungkin sebaiknya Indonesia itu dengan politik bebas aktif itu melakukan apa itu saja kita mungkin ada saran dari pertemuan kita ini walaupun tidak didengar apapun kita punya punya ketetapan kita di sini posisi kita di sini paling tidak di antara Pak Yanwardi ini rumah produksi ini gitu demikian jadi informasi-informasi mengenai perang itu kalau saya pribadi saya dapatnya dari Pak Dahlan saya setiap hari baca yang saya tahu dari Pak Dahlan itu Presiden Ukrania itu dia pelawak dulu pelawak kemudian anak angkatnya dari Putin dari sisi itu saja kita tahu tapi yang berkaitan dengan Indonesia ini mungkin masih jauh tapi paling tidak pertemuan kita ini mungkin dari Pak Pizarro dari moderator bisa mengeluarkan satu atau Pak rumah produk islam ini kita keluarkan satu rekomendasi apa kita politik bebas ini seperti apa gitu itu saja mungkin terima kasih Pak menarik itu jadi pertemuan malam ini mungkin nanti dari rumah produk Indonesia dan juga CGS bisa membuat press release berarti ya rekomendasi buat pemerintah terhadap isu atau juga konflik antara Rusia dan Ukraina seperti apa seharusnya pemerintah menyikapinya mungkin dari Mas Fizarro masih ada di sini masih oke mungkin Mas Fizarro mumpung Pak Tamer ini masih ada Masya Allah beliau salah satu penggawa juga di RPI dan juga Agupena mungkin saya juga kalau nggak salah sesatutur dengan beliau di Agupena silahkan Mas Fizarro mungkin bisa kasih tanggapan yang berkaitan seharusnya seperti apa pemerintah menyikapi konflik ini ya menurut saya itu pemerintah nggak cuma bisa nyebut doang misalkan men-stop berhenti perang caranya gimana kayak gitu kan kemudian lalu caranya seperti apa ya kita kita punya politik bebas aktif tapi kan kita kurang proaktif dalam isu ini kita masih kurang proaktif ketimbang ya kita lihat negara-negara seperti yang lain itu dia menghubungi Belarusia mendorong upaya adanya negosiasi mendesak adanya kencatan senjata perlindungan proteksi sipil itu kan statement-statement atau cara-cara yang bisa lebih atraktif sebenarnya dilakukan oleh Indonesia karena apa kita punya legasi sebagai pendiri gerakan non-blok kita dulu bisa megang Amerika bisa megang Uni Soviet kita bisa mengumpulkan negara-negara dunia ketiga untuk kumpul di Bandung punya aspirasi sendiri nah karena kita negara besar kita muslim terbesar di dunia negara besar dan kita juga tadi saya bilang kita dikelilingin sama konflik-konflik ini juga yang khawatir ini menyerang ke kita yang disini makanya saya bilang ya pemerintah harus bisa lebih proaktif ketimbang cuman memberikan pernyataan singkat untuk memelentikan perang meletakkan tidak melanjutkan perang banyak saluran-saluran lain yang bisa kita lakukan misalnya tadi yang saya bilang kita setmen negara-negara islamnya itu belum ada misalkan apa yang bisa dilakukan kita jangan lupa di urusnya itu ada muslim ada muslim juga di perenat ada muslim juga bagaimana perlindungan proteksi sipil kepada mereka proteksi kepada masyarakat sipil dan umat muslim dan lain sebagainya fungsi 1 juta kalau ini berlanjutkan yang saya bilang berlombangnya bisa sampai bisa sampai 4 juta kemudian juga walaupun pemerintah gini kalau bisa sih ya sipil-sosietik kayak tadi nih rumah produktif ini kan bagus bikin acara kayak gini bikin rekomendasi seperti apa karena gini kalau kita dalam diplomasi itu kan gak melulu kemudian perannya pemerintah tapi ada juga peran masyarakat sipil sipil-sosietik dan sebagainya di Rusia aja sekarang kelompok-kelompok yang suara-suara anti-perang itu dimunculkan dilakukan oleh masyarakat-masyarakat sipil dia walaupun dia tahu Rusia sangat keras terhadap aspirasi-aspirasi kelompok komposisi tetapi itu kan dilakukan mereka demi atas nama kemanusiaan oke terima kasih mas Bizarro dari mas Yenwardi mungkin bisa menambahkan atau mas Yenwardi kan juga aktif di MUI nih ya berkaitan dengan hubungan internasional yang bisa kasih masukan atau pandangan sejauh ini mungkin MUI ya MUI atau Majelis Ulama Indonesia melihat informasi yang beredar ya bahwasannya disana juga ada mod muslim di kedua belah pihak seperti apa silahkan mas Yenwardi mas Ajad tentu saja saya secara pribadi secara pribadi secara pribadi ini saya memang supaya untuk membutuhkan perdamaian harus kita luarakan terus dengan pasisnya pada kita kita pindahkannya dari situ membutuhkan perdamaian dunia dan yang seperti ini yang pertama kemudian selanjutnya secara praktis modisnya juga diharapkan mohon maaf mas Yen suaranya agak kecil terdengar terdengar jadi yang pertama menurut saya secara pribadi pindahkannya harus dari konstitusi bahwa Indonesia ini negara yang cinta damai untuk menciptakan perdamaian dunia dan lain sebagainya itu jadi pindahkannya disitu dulu posisi kita kemudian yang kedua adalah kita perlu proaktif tapi tetap dengan penuh pertimbangan jadi proaktif dan penuh pertimbangan dalam upaya untuk menciptakan perdamaian antara kedua negara ini jadi apa yang sudah disuarakan Indonesia misalnya lewat Pak Jokowi atau lewat lubes kita di BBB dan lain sebagainya saya kira itu sudah langkah yang bagus untuk posisi kita walaupun memang orang berharap banyak kita memainkan posisi yang signifikan misalnya ada yang berharap kenapa Ukraina sama Rusia tidak di apa namanya tidak diajak saja untuk membicarakan damai misalnya ke Bali gitu ya karena kalau misalnya diajak ke Bali itu lebih enak gitu Bali ini kan negara dimana-mana datang di tempat tapi memang tidak mudah juga ya saya kira sih untuk kita untuk dari kita dari masyarakat sipil ini kita suarakan saja ini berdamaian kepada pemerintah untuk bisa proaktif bisa proaktif tidak sekedar menyuarakan hal-hal yang normatif tapi juga yang proaktif namun tetap proaktif yang penuh kehati-hatian kira-kira itu karena ini kan yang kata Mas Vizarro tadi sesuatu yang bisa sangat cair bisa berubah dengan cepat kira-kira sih itu kalau dari saya oke terima kasih Mas Januari ini cukup kali ya karena waktu kita juga yang sudah mulai larut dan besok ternyata mas tanggalannya hitam warna hitam ya tidak merah lagi oke teman-teman semuanya Bapak Ibu semua terima kasih atas kebersamaannya pada malam hari ini sekali lagi kami dari rumah produktif Indonesia dan juga Center for Islamic Global Studies nanti mungkin setelah ini buat rekomendasi kali ya bisa di bisa dicoba untuk membuat hal tersebut antara dua organisasi RPI dan juga CPS sekian dari saya dipersilahkan kepada teman-teman tadi sudah kita tutup dengan sama-sama Baca Hamdallah yang jika ingin live dari ruang ini dipersilahkan terima kasih semuanya terima kasih Mas Ajat dan Mas Reza dalam terima kasih Mas Piz dan kami waspada perang izin saya live ya mari mari oke saya izin end meeting ya semuanya oke terima kasih Terima kasih.